Dana desa di 114 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dicairkan. Bahkan pencairan ini telah melalui rekening desa. Meski demikian pihak Dinas PMD Tanjung Jabung Barat menghimbau kepada para kepala desa untuk menggunakan dana desa tersebut dalam pembangunan suatu desa. Sebab jika tidak sesuai aturan, maka sangsi tegas akan menanti para kepala desa. Dari data yang dimiliki Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, bahwa pencairan dana desa di 114 desa telah selesai dicairkan, bahkan pencairan dana desa tersebut telah dicairkan sebesar 22 miliar rupiah lebih. Anggaran tersebut dinilai cukup fantastis untuk pembangunan satu desa, sebab ada beberapa bagian peruntukan dana desa tersebut, salah satunya pembangunan suatu desa. Kabit BPKAD Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, Andi Baharudin membenarkan, jika dana desa telah dicairkan di 114 desa dengan total anggaran dana desa yang dicairkan sebesar 22 miliar rupiah lebih. Dalam pencairan dana desa ini, realisasi anggaran dana desa harus jelas peruntukannya, sehingga di kemudian hari kepala desa tidak akan terjerat hukum sebab peruntukan dana desa yang akan digunakan harus jelas. Ada pun tiga prioritas dana desa, yakni pemulihan ekonomi skala nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa yang disesuaikan adalah pemulihan kebutuhan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional. Itu sudah menyalurkan yang tahap kedua, tinggal kita melaksanakan penyaluran tahap ketiga saat ini. Untuk dana desa tahap kedua sudah kita salurkan ke 114 desa, sebelum Kabupaten Tanjirnya Pembarat, yang mana totalnya tahap kedua adalah untuk desa reguler ya, karena kita ada desa reguler dan desa mandiri. Desa mandiri Kabupaten Tanjir, Jawa Pembarat itu tiga desa, yang mana disalurkan sudah 40 persen, yaitu berjumlah Rp 588.515.520. Sedangkan desa reguler itu sudah disalurkan sebanyak Rp 21.618.876.960. Lebih lanjut, Andi menambahkan, dana desa yang cair tersebut merupakan dana desa tahap dua. Dengan harapan, 114 kepala desa mampu menggunakan dana desa sesuai dengan aturan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.